Intro Prof. Dr. Komarudin MSI sebagai tokoh yang telah membuktikan kapasitas dirinya dalam memimpin Universitas Negeri Jakarta selama masa jabatan sebelumnya, kini kembali dipercaya untuk melanjutkan peran pentingnya sebagai rektor dalam periode 2023-2027. Dengan visi menuju reputasi dunia dan misi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan mereputasi dunia, beliau diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan kampus UNJ. World Class University mungkin menjadi impian setiap kampus di Indonesia. Namun, untuk mencapai hal ini tentu diperlukan banyak perubahan demi mencapai reputasi dunia. Menurut QS Ranking 2023, salah satu lembaga yang menyediakan publikasi atau informasi tahunan peringkat perguruan tinggi terbaik di dunia ada lima aspek utama dari setiap perguruan tinggi. Satu, reputasi akademik. Indikator tentang pengajaran dan penelitian ini 40% dari skor peringkat keseluruhan. Dua, rasio dosen dan mahasiswa. Semakin banyak jumlah pengajar per mahasiswa akan meringankan beban akademik masing-masing individu. Indikator ini memiliki 20% secara keseluruhan. Tiga, rasio siswa internasional. Indikator yang mengukur seberapa beragam sebuah institusi memiliki nilai 10%. Empat, reputasi alumni. Indikator ini mengukur bagaimana universitas dimilai oleh calon pemberi kerja dan memiliki nilai 10%. Lima, kutipan per fakultas. Mengukur seberapa baik universitas dalam hal penelitian dan inovasi. Indikator ini memiliki nilai 20% secara keseluruhan. Lantas, mekanisme seperti pendaftaran dan syarat agar sebuah universitas masuk ke sebuah pemberingkatan universitas dunia pun turut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ambisi UNJ untuk menuju reputasi dunia menghadapi tantangan dan hambatan yang menyertainya. Terutama, untuk menuju reputasi dunia, UNJ masih memiliki sejumlah permasalahan internal yang belum terselesaikan. Seperti ketimpangan fasilitas dan akademik di kampus syabang, kurangnya profesionalisme dosen di beberapa fakultas, hingga kurangnya akses informasi tentang kampus bagi mahasiswa. Jajak pendapat yang kami lakukan terhadap mahasiswa UNJ menunjukkan jelas adanya ketidakpuasan mahasiswa UNJ terhadap kepemimpinan rektor di periode sebelumnya. Terutama dalam hal fasilitas dan akademik, UNJ memiliki tugas yang berat dan berlanjut yang dinilai belum selaras dengan visi menuju reputasi dunia. Lantas, bagaimana tanggapan rektor UNJ periode 2023-2027? Iya, jadi kalau disebut reputasi dunia itu, makna yang sesungguhnya kita, kampus UNJ itu, dikenal di dunia. Dikenal di dunia itu bisa karena peringkatnya, bisa karena karya-karya inovasi akademiknya, bisa karena lulusannya, itu dikenal di dunia. Sehingga kita semua memang harus berfokus pada upaya untuk meningkatkan mutu akademik, meningkatkan tata kelola, supaya kita memang berreputasi dunia. Kalau untuk targetnya sendiri nih Pak, Bapak ada nggak target untuk mewujudkan visi tersebut Pak? Ya, target untuk menjadi world class university itu sebenarnya masih lama, ya karena bagaimanapun itu butuh proses yang panjang. Di dalam RPJP UNJ itu sekitar 2045. Tapi kita juga bisa berupaya untuk mempercepat, ya, mempercepat untuk level Asia, level Asia Tenggara, lalu level nasional. Nah, yang paling mudah dan paling dekat itu adalah upaya meningkatkan reputasi di tingkat nasional. Nah, saat pertama menurut RPJP, kita membangun kemandirian. Alhamdulillah, insyaAllah tahun ini bisa tercapai karena kita akan menjadi PTNBH. Lalu kita unggul di antara LPTK-LPTK nasional. Itu di periode kedua, lalu berikutnya Asia Tenggara, Asia dan dunia. Itu tahapannya. Jadi target-target berdasarkan RPJP kira-kira seperti itu. Mengenai visi UNJ menuju kampus reputasi dunia, tentunya kita juga harus melihat kondisi UNJ saat ini, ya, Pak. Menurut Bapak, apakah kondisi UNJ saat ini tuh sudah mendukung visi Bapak sendiri? Sangat mendukung, ya. Pertama, dari karya-karya akademik dosen UNJ, itu sudah terbukti mengangkat reputasi UNJ. Dari pemeringkatan nasional, dari akreditasi nasional, kemudian prestasi-prestasi di bidang publikasi, HKI, dan akademik lainnya, itu kita sudah menunjukkan prestasi yang sangat baik, ya. Sangat baik. Akreditasi dari B menjadi unggul, peringkat dari 59 menjadi 20, kemudian yang lalu kita menjadi peringkat 11, ya. Menjadi peringkat 11. Itu menunjukkan bahwa kita sangat memungkinkan untuk mencapai reputasi dunia. Kemudian publikasi yang terindeksi kopus, juga kita di antara LPTK, sehingga saya peringkat 3, ya, peringkat 3. Lalu di HKI kita peringkat 1, di antara LPTK. Secara nasional, peringkat kita kurang lebih peringkat 4 atau 5. Dari segi akademik itu sudah cukup siap, ya? Insya Allah, ya. Cukup siap. Tinggal nanti kita meoptimalkan kembali, ya. Menata kelola supaya mereka lebih produktif dan inovatif. Dengan visi UNJ menuju reputasi dunia, apa yang Bapak akan lakukan dalam waktu singkat ini, Pak, untuk menjadi suatu langkah dalam menuju visi tersebut? Yang paling cepat ini adalah menggugah kesadaran, ya. Menggugah kesadaran ketika kita akan menjadi PTNBH, maka kemandirian itu menjadi keharusan. Kemandirian yang utama adalah dari sisi keuangan. Kemandirian yang kedua adalah dari sisi akademik. Nah, bagaimana dari sisi akademik ini bisa lebih inovatif, produktif, sehingga menjadi aset yang intangible. Inovasi-inovasi itu bisa dijual, bisa diakui masyarakat, sehingga kemudian itu bisa menjadi income generating bagi Universitas Negeri Jakarta. Dan itu harus menjadi kesadaran bersama dosen yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Kalau semua dosen produktif dan inovatif, menghasilkan berbagai karya yang diakui masyarakat, katakanlah bisa dijual, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu sangat mempercepat ya, upaya menjadikan kita menjadi kampus yang bereputasi dunia. Memang belum menyeluruh, tapi sebagian besar, ya kalau saya menilai itu sebagian besar, terutama dosen-dosen muda, sudah memiliki kesadaran untuk bisa bersaing dan mencapai reputasi dunia. Di kalangan mahasiswa juga memang belum banyak, tetapi sebagian mahasiswa juga, dari catatan yang ada, itu banyak mereka yang sudah mengikuti program-program kompetisi tingkat internasional. Itu artinya mereka sudah mempunyai kesadaran untuk bisa bersaing di tingkat global, di tingkat internasional. Tinggal kita memperluas kembali, memperluas kembali, mensosialisasi kembali untuk membangun kesadaran yang lebih besar, lebih tinggi lagi sebagai sebuah kesadaran bersama, kolektif, konsumen, saya kira. Untuk mewujudkan atau menjalankan visi tersebut, tentunya kan Bapak tidak bisa menjalankannya secara sendirian ya Pak. Pastinya Bapak perlu dukungan dari mahasiswa, dosen, dan civitas akademik lainnya. Apa yang Bapak harapkan dari dukungan-dukungan tersebut Pak? Ya kalau saya sih mengharapkan mereka semua mensupport, mendukung upaya membangun reputasi dunia, baik itu dosen, maupun tendik, mahasiswanya. Bagaimana supaya mereka bisa mendukung, maka mereka punya kapasitas, punya kemampuan yang mengarah pada kemampuan level dunia, yang bisa memiliki daya saing di tingkat internasional. Itu harapan kita, baik dosennya, tendiknya, maupun mahasiswanya. Maka program-program peningkatan kapasitas, baik untuk dosen, tendik, maupun mahasiswa juga itu harus dilakukan. Baik melalui program akademik, program kemahasiswaan, maupun program-program kolaborasi lainnya dengan berbagai perluan tinggi luar negeri. Perpustakaan yang belum bisa dibilang, belum convenience, kayak seperti tempat duduknya yang itu masih di lantai, belut saya, belut saya. Duduk di lantai. Aku lebih ke salana-pera salana kali ya. Nah, kalau itu ya. Seperti fasilitas yang tidak ada, kantin, ataupun memang bangunan yang sudah... Kantin nggak semua ada. Ini apa dia? Dia mahasiswa. Saya biasa? Tapi kayaknya aktivis tuh. Nggak mungkin bukan aktivis. Kayak bicaranya tuh, gesturnya juga dia aktivis itu. Apalagi aktivis demo paling nggak. Ya, kalau menurut saya sih ada yang proporsional, ada yang kurang pengetahuan, gitu. Ada yang memang dia harapan ke depannya. Tapi kalau terkait dengan fasilitas, memang kita kan sedang membangun. Belum semuanya memadai. Dan itu sudah kami akui juga. Makanya kami sedang mengajukan upaya penyediaan fasilitas, terutama untuk laboratorium. Kalau di olahraga sebenarnya sih sudah sangat memadai. Bahkan itu terbaik di Indonesia. Cuma anak-anak aja kalau menurut saya yang tadi komentarnya itu. Kalau yang di GOR ya. Cuma kalau yang terkait dengan lapangan, memang kita kan nggak punya. Semua, bukan semua. Sebagian besar itu kan harus sewa. Kolam renang harus disewa di luar. Atletik harus ke DKI, gitu kan. Yang kita punya itu kan paling tenis terbatas. Bulu tangkis, basket, futsal bisa di GOR. Semua yang di GOR bisa. Tapi kalau tidak ada di GOR nggak bisa. Untuk fasilitas lain, kriket, kemudian sobol, panahan, menembak. Walaupun minim, tapi faktanya kita bisa meraih dua medali emas di Asian Games, kan. Yaitu memang lebih banyak latihan di luar, gitu. Tapi di dalam juga ada. Tapi memang kurang memadai. Tapi kalau di MIPA, di teknik, di beberapa tempat, memang labnya masih belum menyeluruh lah. Tapi ada lab di FT juga yang itu sangat baik, uji beton misalnya. Ternyata kan itu bisa menjual. Pembangunan yang beton-beton di sini kan uji betonnya di labnya teknik. Itu kan banyak lab-lab yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi itu kan tidak banyak orang tahu. Apalagi mahasiswa, kan gitu. Kecuali mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kalau yang diwawancari itu tidak tahu, maka dia melihat semua kurangnya. Tapi katakanlah, tadi perpustakaan, apakah yang bersangkutan sudah pernah ke perpustakaan pusat? Kan di sini sudah digital. Kemudian, sarana-parasarana di Gade Kreatif, apakah pernah melihat ke situ? Kalau mereka sudah melihat, sebenarnya itu kan luar biasa. Hanya memang belum termanfaatkan, belum fungsional. Nah, siapa yang memanfaatkan mahasiswa sebenarnya kan gitu, dengan fasilitasi dari dosen, dari pengelolanya. Yang jelas sih, ada sebagian fasilitas yang ada yang belum dimanfaatkan oleh mahasiswa. Bahkan mahasiswa sendiri mungkin tidak tahu gitu. Jadi, ya ini perlunya sosialisasi. Maka itulah tanggung jawab kami, barangkali mensosialisasikan fasilitas yang ada, sehingga bisa berfungsi optimal. Bukan hanya fungsional, tapi optimal membangun kapasitas dan kompetensi mahasiswanya. Dengan membangun kapasitas dan kompetensi, harapan kami, mereka itu ketika lulus memiliki daya saing. Tidak kalah dengan lulusan peruduan tinggi lain, apalagi kalau untuk kebetulan internasional, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing, maka kapasitas dan kompetensinya itu standar, setarap dengan kebetulan perusahaan asing itu. Harapan kita nanti kedapannya begitu. Untuk menuju kampus reputasi dunia ini, UNJ bisa dibilang menurut mereka belum layak untuk dekat ini. Nah, tanggapan Bapak mengenai hal itu... Ya kalau sekarang memang kita kan masih berjuang ya, masih berjuang. Di pemberingkatan World University Ranking saja, kita belum masuk. Dan itu harus daftar dulu ke sana. Webometrik kita kan meningkat terus. Kemudian di pemberingkatan-pemberingkatan nasional kita naik terus. Tapi kalau yang internasional itu kan, itu kan daftar. Ada prosesnya dan sebagainya. Kalau kita nggak daftar, nggak akan ada UNJ di situ. Nah, pemberingkatan tinggi lainnya itu kenapa ada di situ. Ada yang unireng. Unireng itu apa itu, saya juga nggak ngerti itu ya, pemberingkatannya. Tapi ada swasta-swasta yang kita nggak tahu prestasinya, reputasinya, tapi rankingnya lebih tinggi daripada pemberingkatan tinggi. Ya, ada yang apa itu, pemberingkatan unireng kalau nggak salah. UI pun tidak ada. UNJ pun tidak ada di situ. Ini pemberingkatan apa? Nah, yang kayak gitu kita nggak mau ikuti. Yang kita ikuti adalah World University Ranking. Di higher education itu ya. Itu yang coba kita ikuti dan kita baru mau masuk ke sana. Nah, nanti setelah kita masuk, kita ngukur. Kita di peringkat pertama, di peringkat berapa gitu ya. Dan peringkatan itu kekurangannya di indikator mana, itu yang harus kita perbaiki terus. Termasuk nanti yang di bidang pendidikan. Nah, saya kira itu. Fasilitas-fasilitas lain juga kita sedang bangun, kita sediakan. Kalau dari UKT, nggak cukup. Jadi, harus dipahami juga, teman-teman, kalau hanya dari UKT tidak akan cukup. Maka kita harus mencari sumber-sumber pendanaan yang lain. Doakan saja supaya kita bisa memenuhi fasilitas yang memadai, yang bisa membangun kapasitas dan kepotensi mahasiswanya. Saya kira itu. Hal apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para sifitas akademik, entah itu dosen, mahasiswa, atau staff-staff, mengenai visi Bapak sendiri, yaitu UNJ menuju reputasi dunia? Kalau saya sih hanya mengajak satu hal. Mari kita meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita masing-masing, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kapasitas yang setinggi mungkin, kapasitas yang sehebat mungkin, kualitas yang setinggi mungkin, sehingga kita produktivitasnya, inovasinya itu juga diakui di tingkat dunia. Harapannya kita begitu. Sebelum ke dunia, di tingkat nasional, mudah-mudahan inovasi kita, produktivitas kita juga diakui. Pikiran-pikiran kita, gagasan kita juga diakui. Dengan demikian, maka reputasi itu akan bergerak dengan sendirinya. Jadi, mari kita semua meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita. Berkenaan dengan hal ini, fasilitas dan akademik menjadi dua hal penting yang perlu diperhatikan lebih bagi UNJ untuk menuju reputasi dunia. Tak hanya itu, partisipasi para aktivitas akademika juga diperlukan demi tercapainya visi tersebut. Menurut Chris Sanjaya M. Holmes, laku wakil Dekan II Fakultas Bahasa dan Seni UNJ, rektor UNJ periode 2023-2027 tersebut memiliki visi yang sangat baik. Namun, visi tersebut memiliki gap yang sangat panjang dengan keadaan kampus UNJ saat ini. Adapun reputasi dunia didefinisikan ketika kampus dianggap dapat dikenal secara mendunia dengan baik. Jika ukuran berreputasi dunia, ukuran berreputasi dunia adalah jumlah artikel dalam jurnal terindeks apakah pembernikus atau skopus itu saya optimis bisa dicapai. Kalau ukuran dunianya adalah seperti itu. Namun jika berreputasi dunia itu adalah mutu layaran akademiknya, saya tidak menyebarakan dengan pencapaian artikel jurnal terindeks tadi. Artinya, cara mengukurnya begini, mutu layaran itu begini. Reputasi dunia berarti masyarakat dunia mengetahui UNJ dengan baik. Selain itu, Nopita Sari R. Damanik MSI juga memiliki pandangan yang lebih akademis. Menurutnya, sangat mudah untuk menyiapkan mahasiswa untuk berkompetisi di rana internasional. Tapi nyatanya, itu hanya permukaan saja. Di sisi lain, tenaga pendidik, terutama dosen, memiliki pengaruh yang sangat besar. Ketika ada berhubungan dengan internasional, sudah pasti dong dosen ini harus punya pikiran atau punya kepercayaan diri untuk berkerja di dunia internasional. Jadi harus dipuatkan SDN-nya secara kepalanya atau pengetahuannya, tapi juga mungkin bisa untuk pelatihan-pelatihan yang ditanya untuk lebih lantap di dunia internasional. Pelatihannya itu bisa sangat luas ya, variatif. Dipercayai menjabat kedua kalinya sebagai rektor Universitas Negeri Jakarta, menunjukkan pula besarnya harapan sifitas akademika terhadap kepemimpinan Prof. Dr. Komarudin MSI. Meskipun demikian, ketidakpuasan akan hasil dinamika kepemimpinannya akan terus menjadi bayang-bayang yang dipertanyakan oleh pihak sifitas akademika, terutama para mahasiswa. Diharapkan, jejak pendapat dan pernyataan rektor ini dapat menjadi awal baru yang nyata dalam perjalanan UNJ menuju reputasi dunia. Percaya atau tidak, semua kami kembalikan kepada perspektif Anda karena UNJ telah berbicara. Saya Hikmah Rizkiyah, sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn